Diduga kelebihan beban muat, sebuah truk kontainer mengalami patah pada bagian sambungan badan truk saat melintasi putaran tajam di kawasan Tugu Kujang, Kota Bogor, Jawa Barat. Sementara itu diduga muatan bergeser, sebuah truk tronton terguling di jalur pantura Subang, Jawa Barat. Puluhan ton beras berserakan di jalan raya kawasan Tugu Kujang, Kota Bogor, Jawa Barat pada Rabu. Kejadian bermula saat truk yang mengangkut beras import dari Thailand ini hendak mengantar pasokan beras menuju kudang di wilayah Dramaga. Namun saat melintas di kawasan Tugu Kujang, truk yang hendak mengambil belokan tajam mendadang mengalami patah di bagian sambungan badan truk yang mengakibatkan muatan tumpah hingga ke bawah jalan. Kami terangani kejadian negara tanah tumpah patah as kontroler dari sambungan sehingga menyebabkan muatan yang memahkut. Kuatan ini diduga kelebihan muatan karena dia memuat sekitar 5 ton beras. Diduga kuat hal ini dapat terjadi akibat truk kelebihan muatan. Sementara petugas atlantas Polresta Bogor, Kota langsung mengevakuasi bangkret truk ke unit PCR Ciawi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Sebuah truk berbuatan puluhan ton gulungan karet di Cisaam, Subang, Jawa Barat terguling pada Rabu. Truk yang melaju dari arah Jakarta menuju Surabaya ini semula tidak memiliki kendala apapun saat melaju. Namun saat memasuki ruas jalan pantura warung Nangka, truk mendadak oleng ke kiri dan akhirnya terguling. Sang sopir mengaku saat mengendarai truk tidak dalam keadaan mengantuk ataupun dalam pengaruh obat. Tidak ada korban dalam kejadian ini. Namun akibat kecolehkan ini lalu lintas di kawasan tersebut mengalami kemacetan. Kebelibutan CNN Indonesia